Konvensi menjadi salah satu cara Partai Demokrat meyakinkan publik bahwa figur capres demokrat nanti didukung masyarakat, bukan bagian oligarki dan dinasti partai katanya. Tapi mengapa gaung konvensi tidak terdengar dan elektabilitas peserta konvensi tidak kunjung naik? Ikuti perbincangan Awis Meranani dengan Suwaidi Marasabesi, Secret Paris Committee Konvensi Partai Demokrat. Pak Suwaidi, sebenarnya apa sih yang dicapai dari tahapan kedua konvensi Partai Demokrat ini? Ya, konvensi ini tentu diselenggarakan ada tujuannya ya, ada maksudnya dan ada tujuannya. Maksudnya adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan seorang calon presiden yang akan diusung oleh Partai Demokrat, yang bersama-sama wakil presiden yang akan ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat, akan diusung oleh Partai Demokrat dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang akan datang. Nah, tapi kan ada beberapa tahap kan Pak Anah? Tahap kedua ini apa sebetulnya yang dicapai? Ini tahap kedua adalah mencoba mensosialisasikan para kandidat atau peserta konvensi calon presiden melalui metode wawancara. Kami memilih wawancara dengan media. Karena media harus merupakan sarana utama kami dalam memperkenalkan para kandidat kepada masyarakat Indonesia. Karena pada saatnya masyarakat Indonesia lah yang akan memilih siapa pemenang dari konvensi ini. Oke. Nah, tapi apakah yang tahapan kedua ini merupakan puncak dari konvensi Partai Demokrat? Oh tidak, masih ada. Sebenarnya ini bagian dari tahap kedua. Tahap kedua itu terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah wawancara. Bagian kedua itu ada debat publik. Debat publik ini akan kami laksanakan. Dan sementara ini masih kami tentukan 10 kota. Tapi kelihatannya akan berkembang menjadi 12 kota. Di mana semua kandidat akan kami datangkan ke kota-kota tempat mereka melakukan debat di antara mereka. Oke. Nah, tapi ini Pak... Jadi masih ada tahap berikutnya. Nah, tapi Pak Soe ini masalahnya ini menurut beberapa survei. Iya. Ternyata itu sedikit sekali ya masyarakat Indonesia itu yang percaya terhadap partai politik. Bahkan hanya 9,4 persen. Dan ini sepertinya mungkin ya konvensi partai demokratiknya sendiri itu tidak cukup berhasil untuk melambungkan popularitas para tokoh partai demokratiknya sendiri. Sesuatu yang wajar ya. Sesuatu yang wajar dalam kehidupan politik. Ketika popularitas menjadi media untuk meningkatkan elektabilitas. Tanpa popularitas, elektabilitas kelihatannya akan tidak begitu baik ya. Nah, maka tahap pertama adalah kami ingin meningkatkan popularitas, memperkenalkan para kandidat ini kepada masyarakat. Bahwa kemudian ada yang tidak percaya kepada partai politik. Menurut saya, partai politik itu sebuah kenisayaan dalam kehidupan demokrasi. Tanpa partai politik, demokrasi akan menjadi tidak berarti apa-apa. Ya, karena itu kami coba melakukan sesuatu. Saya kira ya, saya kira konvensi ini merupakan sesuatu yang baru dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dan ternyata apa yang kami gagas dari awal kan sekarang memberikan inspirasi bagi kekuatan politik lain atau katakanlah kekuatan masyarakat untuk melakukan hal yang relatif sama. Ada konvensi rakyat, ada debat publik yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga perguruan tinggi. Saya kira itu dimulai oleh konvensi yang diselenggarakan oleh partai demokratik. Nah, kalau dari tahapan-tahapan yang sebelumnya, tahapan pertama, ada masih evaluasi Pak dari komite gitu yang ingin kemudian ada inovasi baru di tahapan selanjutnya? Sejauh ini apa yang kami rencanakan dari awal masih berjalan sesuai dengan rencana yang telah kami siapkan. Di mana pada tahap awal dalam proses perencanaan persiapan kami mulai mendeklarasikan peserta konvensi. Lalu kemudian mulai bulan ini kami mulai masuk pada tahap memperkenalkan peserta melalui metode wawancara. Jadi, boleh dikatakan tidak ada lagi inovasi yang mendadak muncul di tengah jalan. Semuanya on the track berdasarkan rencana yang telah kami siapkan. Nah, kalau untuk beberapa masalah yang terkait tokoh-tokoh partai demokratik ini kan dinilai juga mengurangi populerasi dan elektabilitas tadi. Menurut Anda? Ya, tentu saja kami menerima itu sebagai sebuah fakta dan itu mendorong kami untuk berbuat lebih baik lagi. Mencoba memanfaatkan potensi, katakanlah potensi tersisa yang kami miliki untuk mengembalikan kembali elektabilitas partai ini. Mudah-mudahan seperti pada pemilu 2009 yang lalu. Seperti apa Pak? Apa yang akan dilakukan partai demokratik ini? Salah satu diantaranya adalah melalui konvensi ini. Dan tentu saja ada unsur lain di dalam partai ini, dalam hal ini Dewan Pimpinan Pusat, partai yang juga melakukan pembenahan. Melakukan konsolidasi, kemudian memperbaiki mekanisme prosedur yang selama ini ada termasuk memperbaiki manajemennya. Dan itu semua kami harap berakumulasi pada nama baik partai ini pada pemilu 2014 ya akan datang. Nah, untuk konvensi ini kan juga katanya diadakan survei kan? Dan dipilih lembaga survei. Betul. Lembaga survei yang dipilih itu apa sih Pak? Ya, tentu saja kami tidak bisa mengungkap itu karena kami khawatir akan ada pendekatan personal dari para peserta konvensi terhadap lembaga survei yang bersangkutan. Walaupun kami yakin bahwa lembaga survei itu sudah diketahui oleh peserta konvensi, tapi kami berharap itu tidak akan menyatakan di tahap formal. Surveinya sudah dilakukan? Survei nanti baru akan dilakukan pada pertengahan Januari ini untuk tahap pertama. Tahap pertama itu akan menjadi bahan evaluasi yang akan kami sampaikan kepada peserta konvensi, tidak kami publikasikan. Nanti tahap kedua akan dilaksanakan setelah pemilu legislatif dan itu akan menjadi unsur penentu dalam menentukan siapa yang menjadi pemenang dari konvensi ini. Nah, sebetulnya karakter seperti apa sih yang dicari dari cawan presiden yang akan dipilih dari konvensi? Ya, tentu saja mereka yang punya konsep ya, punya visi, punya misi, punya program strategi tentang bagaimana membangun bangsa ini ke depan. Yang kedua tentu dia harus punya komitmen untuk juga membangun bangsa ini. Dia harus memahami bagaimana permasalahan yang ada oleh rakyat Indonesia. Lalu kemudian dia memiliki komitmen untuk mesejahterakan rakyat. Yang ketiga tentu dia punya kompetensi untuk menjadi seorang presiden. Yang keempat kita berharap, kami berharap bahwa presiden terpilih nanti dari partai, cawan presiden terpilih nanti dari partai demokrat, dia memiliki jaringan tidak hanya di tingkat lokal nasional tetapi juga di tingkat global. Dan lebih daripada itu, dia memiliki kepimpinan untuk membawa bangsa yang begini pluralis untuk bersama-sama menyatukan bangsa ini menghadapi tantangan yang pasti semakin besar di kemudian hari. Tetapi lebih daripada itu, kami berharap konvensi ini menjadi sebuah tradisi politik baru bagi Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Soe. Terima kasih Mbak. Saya Wis Maranani untuk Let's Vote.